Sosok Oknum Perwira Pasukan Pengamanan Presiden Pas Pampres yang memperkosa prajurit wanita dari Divisi Infanteri Tiga Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat Letnan 2 CKG sudah diproses hukum. Pelaku pemerkosaan adalah Mayor BF yang bertugas di salah satu detasmen Pas Pampres. Peristiwa bejat itu dilakukan Mayor BF saat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTG-20 di Bali beberapa waktu lalu. Saat itu, korban dan pelaku melakukan pengamanan KTG-20. Ketika G sedang kurang sehat alias tidak enak badan dan istirahat di kamar sebuah hotel, Mayor BF mendatanginya. Korban disebut sempat menolak kedatangan pelaku. Namun, karena terpaksa akhirnya pelaku diizinkan masuk. Dengan kondisi tubuhnya yang melemah, korban kehilangan kesadaran. Diduga dengan kondisi tersebut, pelaku melakukan aksi bejatnya dengan menyetubuhi korban. Saat pagi, korban baru menyadari telah diperkosa hingga mengalami trauma dengan pelaku. Menanggapi kasus ini, Panglima TNI Jenderal TN NDK Perkasa menegaskan pihaknya telah menindak pelaku. Sudah proses hukum, langsung. Kalau satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan. Kau hapa ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI. Bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja. Maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus, kata Andika di Makokolin Lamil. Kamis. Andika memastikan tidak ada kompromi terhadap pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota keluarga besar TNI. Pelaku pemerkosaan itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Gak ada kompromi. Sekarang sudah ditahan, sudah tersangka. Jeti kalau gak salah sidiknya di Makassar, tutur Andika Perkasa. Karena korban ini bagian dari divisi ketiga kostrat, tetapi akan diambil alih oleh pus pom TNI karena pelakukan pas pampres itu kan di bawah Mabes TNI. Kita ambil alih penanganan di TNI, hungkasnya. Terima kasih telah menonton!